Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian dan untuk keterangan lebih lanjut, silahkan membaca description box yang ada di bawah video Welcome untuk kalian yang barusan bergabung dan baiklah, mari kita mulai seperti apa Aquarius di bulan Februari baik yang single, berpasangan, keuangan, dan situasi lainnya berpasangan, hubungan, disini luas apakah hubungan personal, profesional, atau sosial 3 of cards oke disini ada beberapa dari anda yang sepertinya menjalin hubungan tidak hanya dengan satu orang atau mungkin anda sedang didekati oleh seseorang yang tidak hanya menjalin hubungan dengan anda seorang ya, disini waktunya bagi anda untuk menentukan pilihan anda disini waktunya bagi anda untuk keluar dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan disini waktunya bagi anda untuk mulai menapat masa depan anda jika anda mungkin ada keterlibatan dalam cinta sekitiga hubungan yang tidak hanya dijalani oleh anda dan pasangan anda waktunya bagi anda untuk menata masa depan anda ada hal-hal baik yang bisa anda temui ada hal-hal baru yang bisa anda temui oke namun tentunya jika anda keluar dari situasi stuck anda hubungan toxic anda ya kira-kira semacam itu baiklah, kita membaca hal yang lainnya disini sepertinya ada beberapa dari anda mungkin hal yang positif ada pernikahan ada lembaran baru dalam kehidupan anda ada kehamilan ada kelahiran congratulations untuk hal-hal positif seperti itu ada kesempatan-kesempatan yang baru ada proyek-proyek baru mungkin bisa akan anda temui bisa anda dapatkan ada harapan-harapan baru yang sepertinya tumbuh dalam diri anda entahlah karena apa ada semangat baru yang membara dalam diri anda menjalani hidup anda mungkin ada support dari teman dari orang sekitar dari orang yang menyayangi anda sehingga mengalahkan segala stuck dan kegalauan hati anda memicu semangat anda kembali oke bad news, good news beberapa dari anda bisa temui baiklah the word ada lembaran baru ada beberapa dari anda yang akan berpindah karir kah disini berpindah karir dari karir A menjadi karir B atau sebagai wanita atau bagi anda yang apa ya female disini dari seorang yang berkarir menjadi menjadi ibu rumah tangga mungkin disini ada pernikahan ada perayaan ada kelahiran memaksa anda untuk tidak berkarir lagi mungkin bisa juga seperti itu oke jadi berhenti berkarir karena keadaan yang memang harus berkari harus diterima dengan sebijaksana mungkin dan berlapang dada bisa juga seperti itu baiklah untuk hal lainnya disini ada beberapa di anda mungkin yang perlu bersabar mungkin anda bersituasi dirumahkan mungkin perlu bersabar disini waktunya bagi anda untuk menumbuhkan semangat dan kreativitas anda supaya bisa kembali menggerakkan keuangan anda sebisa-bisanya anda oke karena ya anda yang paling tahu bagaimana kemampuan diri sendiri oke mungkin jika saat ini anda sedang bingung disini juga bisa mengatakan bahwa dekatkan diri anda kepada iman semesta atau sampaikan isi hati anda tersebut kepada malaikat anda alam semesta atau iman anda bisa juga seperti itu maka mereka akan memberikan jalan keluar kepada anda membimbing langkah anda oke anda yang stuck anda yang tidak tahu sekarang sedang harus berbuat apa dekatkan diri saja kepada semesta dan iman anda dan malaikat anda masukkan untuk anda beberapa di anda mungkin memang dipaksa oleh keadaan untuk berpindah karir ya membuka lembaran yang baru dalam keuangan magician ada banyak hal-hal ajaib akan bisa anda temui you can do anything the chart of your life you can manifest what you need to be a success kamu bisa melakukan apapun jadi sebenarnya anda sudah memiliki kemampuan yang cukup hanya saja mungkin anda sedang bingung anda sedang stuck anda sedang merasa tidak berdaya itu semua menumpulkan semua kemampuan anda perasaan-perasaan seperti itu mendistract memblok energi anda dan kreativitas anda so dekatkan diri dahulu kepada semesta iman anda malaikat anda kemudian saya yakin akan ada jalan keluar yang akan mereka berikan untuk anda membimbing anda dan lain sebagainya anda sebagainya sebagainya tadi jadi sukses so ya baiklah baiklah four of cup ini adalah untuk anda-anda yang single four of cup tampak ada kejenuan di sini tampak ada perasaan tidak berdaya dalam mengatasi situasi anda the fool anda gegabah anda tidak tahu kemana harus melangkah dan berpotensi untuk menempuh langkah-langkah yang asal-asalan sorry to say ya so beberapa di anda mungkin dikecewakan beberapa di anda di sini mungkin barusan berpisah dan perpisahan tersebut atas dasar sesuatu yang mengecewakan perselingkuhan mungkin lebih ada baiknya bagi anda untuk menfokuskan diri anda dahulu menghiling diri anda dahulu berpikirlah untuk masa depan menata masa depan anda dahulu untuk beberapa dari anda mungkin tidak resonate dengan barusan yang saya katakan anda tidak barusan berpisah anda memang single maka di sini karena kesepian tidak pula asal asal menjalin hubungan bisa juga karena merasa lonely feel lonely teman-teman sudah memiliki pasangan sedangkan mungkin anda sorry to say belum mendapatkan pasangan maka daripada tangan berdebu ada yang datang maka oke-oke saja no itu termasuk ke langkah gegabah di sini yang sudah saya sampaikan tadi oke bukan menjadi tidak tidak akan menjadi sebagai gambaran di sini the fool itu hanya euforia semata hanya hubungan yang sesaat bukan hubungan yang long lasting mungkin akan bisa terjadi perselingkuhan pada akhirnya akan bosan dalam hubungan ya karena asal-asalan dalam meletakkan hati mungkin semacam itu juga jadi enjoy saja dengan kehidupan anda tetaplah menata masa depan anda suatu hari nanti ada ditemukan akan didatangkan mereka yang diperuntukkan benar-benar untuk anda message from universe unity di sini adalah kebijaksanaan lakukan hal yang benar dengan alasan yang benar jadi jika memang anda memiliki hubungan memang didasari dengan bukan atas dasar sama-sama kesepian tapi memang ada masing-masing rasa ketulusan kira-kira semacam itu sebagai contoh dalam hubungan di sini mungkin ada tuntutan untuk beberapa dari anda kenapa masih single kenapa masih sendiri sedangkan teman-teman sudah menikah si A sudah menikah temanmu si B kapan kamu memiliki pacar anda harus bisa sebijaksana mungkin untuk memanajemen hati anda tersebut memberikan jawaban-jawaban yang sebijaksana mungkin karena wajar mungkin ada yang bertanya seperti itu orang tua pada biasanya adik-adikmu sudah memiliki pasangan temanmu si A sudah memiliki pasangan kamu kapan ya tuntutan-tuntutan semacam itu ini adalah compare tradisional versus new kombinasi antara memang mereka berpikiran dengan pola-pola yang lama maka anda pun hendaknya bisa memberikan jawaban dengan pola-pola pemikiran yang modern kombinasi antara bertanyaan dan jawaban yang bijaksana oke dan mungkin tidak perlu diambil hati memang belum waktunya anda bertemu dengan yang tepat untuk anda dan tidak perlu terburu-buru untuk itu oke ya baiklah fokus saja dengan masa depan anda karir keuangan bisnis ada waktunya mereka akan dihadirkan pada anda dan yang berpasangan 4 of pentacle 9 of 1 disini sepertinya ada beberapa dari anda yang pasangan anda mungkin anda merasa pasangan anda menyembunyikan sesuatu galilah lebih dalam carilah kebenarannya oke mungkin itu masukkan dan disini jagalah baik-baik apa yang anda miliki apa yang anda miliki disini hubungan yang baik hubungan yang harmonis menjaga kesetiaan tidak mudah tergoda oke karena ada gambaran untuk beberapa dari anda mungkin karena euforia karena terlena bisa ada third party menjadi pengganggu hubungan kalian oke so sebelum mungkin mereka ada ada ketaran ke arah third party menjadi semoga ini bisa menjadi masukan bagi anda untuk tetap menjaga kesetiaan dalam hubungan kalian untuk hubungannya yang mungkin akan menikah saya rasa disini akan menikah melahirkan saya tidak terlalu melihat ada permasalahan yang saya katakan mengenai ada ketaran terpati adalah mungkin yang berpacaran dan yang mungkin sudah menikah tapi hubungan sedikit naik turun oke ada hubungan yang stabil ada hubungan yang naik turun yang naik turun harap disesuaikan sendiri yang naik turun mungkin ada ketaran potensi bertemu dengan third party gangguan semacam itu oke maka pesannya adalah menjaga baik-baik kesetiaan dan hati dan apa yang dimiliki bagi anda yang stabil tidak ada masalah ya cukuplah anda berada di jalur anda yang sudah tepat tersebut oke yang stabil untuk beberapa waktu ke depan tidak tidak terlalu ada masalah dan godaan mungkin disini hanya saling membahu satu sama lain mengenai keuangan memperkuat keuangan memajukan keuangan semacam itu hanya bekerja sama dalam apa ya sama sama bisa menjaga dan dan hanya berpikir tentang bagaimana supaya hubungan tetap stabil ya untuk yang stabil tapi yang naik turun hubungan on off ada potensi third party baiklah message from universe oke healer of action so disini ini adalah win of one ya this is time when you can whatever lakukan yang terbaik dalam hubungan anda beberapa dari anda menjadi pegangan untuk orang lain beberapa dari anda bertanggung jawab pada kehidupan orang lain kehidupan pasangan kehidupan keluarga orang tua anak kira-kira semacam itu beberapa dari anda memikul tanggung jawab ya jika anda melemah yang berpegang kepada anda ikut tidak karuan jika emosi anda tidak stabil yang berpegang kepada anda bisa ikut terluka kira-kira semacam itu oke dan baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you